Intro Hai guys, sekarang aku lagi bareng Dengan Chef Bara, kita akan trip kuliner bareng Hemamiton, Food Philosophy Dan akan ada 4 tempat yang kita kunjungin Salah satunya, pagi-pagi ini kita akan breakfast nih, Soto Betawi, Sambung Nikmat, Kaji Ritwan Ini dia tempatnya Intro Hai, sekarang nih, samping aku udah siap barang nih Halo Kita tanya lagi nanti tentang Soto Betawi Soto Betawi ini adalah soto yang memang sangat khas dan sangat unik sekali Dari kota Jakarta ini Yang paling unik dari Soto Betawi adalah sebenarnya santannya dan rempahnya Kuahnya merah ya Nah, ada yang merah, ada juga yang kuning Beda Dan, di beberapa Soto Betawi itu malah ditambahkan susu Kalau dari tempat ini, Soto Betawi Sambung Nikmat ini, dia memang salah satu khasannya adalah kuahnya warnanya merah Saya pikir pada Soto Betawi Penis ya warnanya? Agak Tapi sebenarnya, menurut saya nggak terlalu penis hanya untuk warnanya aja Untuk warnanya? Coba ya Silahkan Sampai saya masak, karena bukan Karena kita kan trip kulinar bareng Maki Tony hari ini Dan ini tempat breakfast kita yang pertama Kita akan kemana lagi sampai hari ini? Lalu juga Terima kasih Adós Datanya Paldak Dan namanya adalah ketupat sayur babanci Jadi saya tadi sudah cerita kenapa namanya babanci Dari banyak versi cerita Yang paling bisa diterima adalah Karena ini adalah perhidangan yang tidak jelas Nah, sebagaimana hidangan Nusantara lainnya Itu rempahnya cukup kompleks Ketupat sayur babanci, tapi tidak ada sayurnya sama sekali Daging tok isinya Gitu, ya Kita masukkan ke dalam cobek kita Bawang merah, bawang putih Semua, ini semua sudah ditakar Semua bawang merah Ada jahe Jahenya juga dihaluskan Tolong dihaluskan kalau gitu Aromanya ini justru akan lebih berasak sekali Yang namanya keraung Ya, keraung kalau belum dikupas seperti ini Biji-bijian Terus dia mesti kayak disangrai dulu Terus bisa dikupas Dalamnya kayak hijau Kaget dia Tidak ada biji-bijinya kan Sampai halus Jangan jeruk solo diremes-remes dulu Biar wangi Biar ramai keluar Masuk Terus bisa dikupas Ini kan bisa dikupas Kamu 4 kayaknya 150 dibagi 4 75 37 Ya, 35 37 Itu masih banyak juga ya Masih cukup Masih cukup Oke Rasa bumbu mentahnya Oke Asam temarin Atau biasa disebut sebagai asam jawa Sambil nyicil tangannya Atau udah punya bukunya Nah, tuh Sambil nyicil tangannya Sambil nyicil tangannya Hai, sekarang kita lagi di tempat culinar yang keempat dan kita akan berakhir di sini. Ini Santai Malam 1001 yang ada di Kompangani. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.